Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Hamdan kathiran tayyiban mubarakan fihi Kama yuhibbu Rabbuna wa yardha Asyadu ala ilaha illallah Wahdahu la syarikala Wa asyadu anna Muhammadin abduhu wa rasuluh La nabi wa la rasulah ba'da Amma ba'du Allahumma salli ala nabina Muhammadu Wa ala alihi wa ashabihi Wa mantabi ahum bi ihsanin illa yawmid din Amma ba'du Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Kembali kita diberikan kesehatan Sehingga kita masih Diberikan kesempatan untuk Mudah dalam beribadah Mudah dalam menjalani aktivitas-aktivitas Yang akan berbuah pahala Untuk kita semua Patut untuk kita syukuri Senantiasa kita mengucapkan Alhamdulillah Rabbil alamin Atas segala sesuatu yang Allah takdirkan kepada kita Taib Pemirsa in rahmati Allah Tidak beriman diantara kita Sampai kita Bisa lebih mencintai Allah dan Rasulnya Ketimbang saudara kita Ketimbang Istri kita Ketimbang orang tua kita Ketimbang anak-anak keturunan kita Bahkan diri kita sendiri Pemirsa Hari ini kita akan Menceritakan Sebuah kisah Tentang Nabi kita Muhammad S.A.W Dengan harapan Ketika kita mengenal Nabi kita Ketika kita mengenal keluarga Nabi Kita menjadi orang-orang yang Senantiasa mencintai Allah dan Rasulnya Kita tahu bahwasannya Perjuangan Nabi kita Muhammad S.A.W Dalam menegakkan kalimat La ilaha illallah Muhammad dan Rasulullah Itu bukanlah perkara yang mudah Bukanlah perkara yang gampang Melainkan Perjuangan yang sangat luar biasa Dikucilkan Diusir dari tempat kelahirannya Dari tempat yang paling mulia Dia diusir Dan Masih terus berjuang Hingga akhirnya Tersebarlah kalimat La ilaha illallah Muhammad dan Rasulullah Dan Alhamdulillah Dengan rahmat Allah Azzawajalah Sampailah cahaya Islam Cahaya Tauhid Menuju ke Dada kita Bahkan itu pemirsa yang dirahmati Allah S.W.T Kerja keras Nabi S.A.W Beserta para sahabatnya tersebut Patutlah untuk kita berikan Apresiasi yang besar Dengan mencintai mereka Terutama Nabi kita Muhammad S.A.W Bagaimana kita bisa mencintai Nabi Bagaimana kita bisa menyayangi Nabi Selama ini kita mengatakan Ya saya cinta sama Nabi Saya sayang kepada Nabi Itu hanya lisan Bagaimana dengan perbuatan kita Ya mungkin hanya sebatas Sedikit demi sedikit saja Kenapa Karena kita belum mengenal Seutuhnya Nabi kita Muhammad S.A.W Maka pemirsa yang dirahmati Allah S.A.W Lewat program ini Ya semoga saja kita akan menggambarkan nanti Bagaimana Nabi kita Muhammad Bagaimana perjuangan dia Bagaimana keluarganya Bagaimana nasabnya Sehingga kita bisa mencintai Nabi kita Muhammad S.A.W Nah pemirsa yang dirahmati Allah S.A.W Segudang cerita Segudang pengalaman Kalau kita bercerita tentang Nabi kita Muhammad Bahkan kitab kita yang mungkin selama ini Kita memiliki tebal Jilid per jilid banyak Itu belum bisa menggambarkan kehebatan Nabi kita Muhammad S.A.W Konon lagi Yang hanya sebatas kita mendengarkan Dari para asatiza Yang mungkin mengisi kajiannya Satu jam Setengah jam 15 menit Itu belum lagi dipotong Antum ngantuk Belum lagi dipotong Duduk di kajian Yang antum pikirkan apa Rumah Yang antum pikirkan anak Bayar SPP belum Belum lagi yang antum pikirkan lagi Utang belum bayar Kredit antum Bingung kasur antum lagi Maka oleh sebab itu pemirsa Harapannya Kita bisa mendengarkan dengan baik Kalau tidak sempat baca Kalau tidak sempat datang ke kajian Kita dengarkan Kita putar Volume televisi kita Sambil kita menjalani aktivitas Sambil kita mendengarkan Bagaimana Nabi kita Muhammad S.A.W Itu Pemirsa yang dirahmati Allah Azzawajalah Nah Sebelum kita cerita Jauh lagi ke dalam Bagaimana Nabi kita Muhammad S.A.W Diutus atau dilahirkan Nah kita mau bercerita dulu nih Tentang nasab Nabi kita Muhammad S.A.W Banyak yang hafal nasabnya Ya Nabi kita Oh Saya kenal Nabi kita Muhammad Ya Nabi kita Muhammad adalah Bin Abdullah Bin Abdul Muttalib Bin Hasim Bin Abdul Manaf Panjang semua Bin Kusai Bin Kilab Dan seterusnya Panjang Sampai ke Kinana Sampai ke Ibrahim Sampai ke Adam Ada yang hafal Nah itu satu langkah Ya Untuk kita mencintai Nabi kita Muhammad S.A.W Bentuk kita mencintai Nabi kita Muhammad S.A.W Antum Cinta sama istri Antum Tapi lucu Kalau Antum gak kenal siapa Bapaknya Nah oleh sebab itu Pemirsa Yang rahmat Ya Allah Azzawajalla Makanya Kita penting Untuk mengenal Nabi kita Walaupun Nasabnya gak jauh-jauh Kita hafalnya Yang penting Nasab utamanya dulu Muhammad bin Abdullah , kemudian Bin Abdul Muttalib Bin Hasim Dan seterusnya Nah hari ini Kita akan mencoba Mengenalkan dulu Beberapa sosok Kakek-kakek Nabi dulu Supaya Antum tahu Nabi itu Nasabnya luar biasa Dan Orang itu Kakek Nabi itu Perjuangannya itu Luar biasa Dan memiliki kisah yang The best Nah ini Pemirsa Yang pertama Yang mau anak ceritain itu Adalah tentang Kakek Nabi yang bernama Hashim Ya Nah kan kita tahu tadi Muhammad bin Abdullah Bin Abdul Muttalib Ya Bin Hasim Nah Kakek Nabi Muhammad ini Ya Hasim ini Pemirsa Ini kisahnya memang Yang akan kita kisahkan Gak terlalu panjang Pemirsa Tapi dengan Yang kita ketahui Ini kisah kakek Nabi Si Hashim ini Ini kita bisa mengetahui Bahwasannya Nabi ini keturunan Dari orang-orang mulia Nah Bahwasannya nih Pemirsa Hashim ini adalah Seorang penanggung jawab Air minum Ya Penyediaan makanan Untuk para jamaah Jamaah haji Wah Itu Pemirsa Untuk para jamaah haji Kalau bahasa kitanya Apa ya Kismu to'am Bagian makanan Bagian minuman Hasim penanggung jawabnya Untuk masalah menjamu Para jamaah haji Hasim orangnya Ini orang yang mulia Ini pemirsa Bukan pembantu Bukan Kakek Nabi ini orang mulia Bukan orang biasa Dia yang menjamu Ini bagian ku Ini orang-orang haji Ini aku yang jamu Ya Makanya nih Pemirsa Pada dasarnya Namanya itu bukan Hashim Namanya itu ya Pemirsa Nama aslinya adalah Amr Nama aslinya Kenapa dikasih nama Hashim Nah karena kalau kita lihat Hashim itu Artinya Menurut penerjemah itu mengatakan Dia seperti roti Pemirsa Roti diremukkan Nah Kemudian dikasih oleh Apa namanya Kuah Gitu Kalau kita gambarin Duh apa ya enak loh Apa enak rasanya gitu Tapi zaman itu Lidahnya orang Arab Itu makanan paling istimewa Pemirsa Itu makanan paling istimewa Nah kalau kalian Sampai ini ya Para pemirsa semuanya ini Biasanya mungkin Makan nasi Sama botok Sama peti Plus ikan bakar Udah paling nikmat gitu Ini diatas itu lagi Nikmat sangat luar biasa Nah makanya Dia dikasih nama Atau dijuluki dengan Hashim itu Ya Karena tadi Pemirsa Karena kebiasaannya tadi Membuat roti yang Adonan enak itu Diremukkan Kemudian diambil kuah Itulah Untuk menjamu orang Masya Allah Ini salah satu apa nih Pelajaran penting Yang harus kita ketahui Buasanya menjamu orang itu Totalitas Ya Gak biasa-biasa Ini kan Antum lucu Kadang Antum setiap hari makan ayam Ketika datang tamu Antum kasih telur lubus Nah maka oleh sebab itu Pemirsa yang dirahmati Allah Azzawajalla Kita bisa mengambil pelajaran Dari Hashim ini Yang dia jamu itu bukan Satu dua orang Jemaah haji Banyak Pemirsa Jemaah haji dijamunya Bukan satu dua orang Gak Makanya itu Pemirsa Yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala Ya Itulah Salah satu kedermawanan Dari kakek Nabi Ya Hashim Ini sangat luar biasa Kakek Nabi Hashim Bil Abdul Manaf Ini sangat luar biasa Nah Dan beliau juga Adalah salah satu Pencetus Yang namanya Berdagang itu Dibagi menjadi dua musim Kalau Antum baca Dalam Surah Quraish itu kan Ya Kan dikatakan Ada pedagang ya Yang berjalan Sita wassaif Ya Di pada musim Hujan dan musim Panas Gitu Nah Disinilah Ya Orang yang mulai Mengikuti Bentuk dari Apa namanya Perjalanan Perdagangan tersebut Ya Mengikuti dari Kakeknya Si Hashim Nah Hashim bin Abdul Manaf Nah Maka Pemirsa Yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala Orang Quraish itu dulu Kalau jualan Awalnya itu Ataupun orang-orang Arab itu Jualannya ngawur Suka-suka aja Kapan aja gitu Tapi Semenjak Ada kebiasaan Dari Hashim bin Abdul Manaf itu Membagi dua Ya Yaitu Rihla Ya Ataupun Apa namanya istilahnya Melakukan perjalanan Perdagangan tersebut Menuju ke Wilayah Syam Dan juga ke Negeri Yaman Ya Dan Negeri Yaman itu Ketika musim Panas Sementara di musim Dingin itu Menuju ke Syams Itu adalah Yang Diawali oleh Hashim bin Abdul Manaf Dari situ Pemirsa Kemudian Orang-orang Arab Mengikuti Langkahnya tersebut Masya Allah Kalau yang namanya Diikuti Itu biasanya bukan Orang sembarangan Itu bukan Orang biasa Dan terbukti Ini Dalam Buku-buku Sejarah Udah jelas Bahwasannya Pemirsa Kakek Nabi yang satu ini Orangnya sangat Luar biasa Bukan orang biasa Dia Dikenal sebagai Orang yang Bercukupan Orang kaya Kalau orang susah Mana sanggup Itu bisa menjamu Jamaah aja Dengan makanan mewah Gak sanggup Makanya dia adalah Termasuk orang-orang Yang dermawan Orang yang kaya Orang yang berada Dan sangat Luar biasa Ahlaknya juga baik Itu kakek nabi Sallallahu alaihi wassalam Itu satu kakek nabi Pemirsa Subhanallah Nah Pemirsa yang dirahmati Allah Azza wa Jalla Makanya banyak itu dulu kan Syair-syair Yang menggambarkan Bagaimana Tentang Kehebatan Dari sosok Hasim bin Abdul Manaf Syair-syairnya Sangat luar biasa Menggambarkannya Wah Kedermawanannya Kedermawanannya Kau baikannya Ini sangat luar biasa Nah Makanya Pemirsa yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala Kakek nabi Sallallahu alaihi wassalam ini Ya Hasim bin Abdul Manaf Akhirnya Ya karena dia hobinya Berdagang Pada suatu ketika Dia Berniaga Menuju ke Syams Ya Ketika tiba di Madinah Ya atau Yasrib Ketika itu Nah ini dia Jatuh cinta dia Dengan seorang wanita Akhirnya dia menikah disana Dengan seorang wanita Yang bernama Salma Ya Salma ini Adalah Salah satu putri keturunan dari Bani Adi bin An-Najjar Ya Salma binti Amr Nah Dari situlah Akhirnya Setelah Apa namanya Menikah Salma binti Amr pun Akhirnya pun Hamil Masya Allah Mengandung Ya Nah jadi memang Resiko Dari Punya suami Pedagang itu Ya mau gak mau Ya harus ditinggal juga Mimersa Akhirnya berangkatlah Berdagang lagi Ya Hasim Dan meninggalkan Salma ketika itu Yang sedang hamil Dan hamil Itu Akhirnya nanti Lahirlah seorang Putra yang bernama Abdul Muttalib Ini kakek nabi juga Mimersa Ya Abdul Muttalib Ya Nah disini Akhirnya ketika Sedang melakukan Perjalanan Pemersa Sampai Ke daerah Negeri Gaza Ketika itu Yang sekarang ini Allahu Akbar Sedang diporak-porandakan Oleh orang-orang Yahudi Ya Oleh orang-orang Yahudi yang Ingin merebut Tanah Palestine Ya Akhirnya di Gaza Ya Hasim pun Meninggal dunia Ya Dan Pemirsa Yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala Ya Disitulah Akhirnya meninggal Hasim Ya Meninggal di Gaza Itu salah satu di kawasan Palestine pada tahun 497 Masehi Nah Ibunya ini ya Akhirnya ketika Melayarkan Dinamakan Ya Itu dengan Saibah Itu nama aslinya Yaitu Saibah Yang berarti Uban Karena pas lahir itu Kebetulan Ada ubannya Gitu Makanya Makanya itu Pemirsa Yang dirahmati Allah Azza wa Jalla Hasim pun Ya Setelah meninggal Tersebut Ya Dia mempunyai 10 orang anak Ya Biasalah Kalau orang dulu Istrinya banyak Lantum baru satu aja Udah kebingungan Gitu kan Nah Jadi Banyak Ada 5 orang putri Dan 5 Alvan 9 ya Anaknya 4 orang putra Dan 5 orang putri Nah Itulah yang ditinggalkan Dan salah satu putranya Adalah Ya Abdul Abdul Muttalib Pemirsa yang dirahmati Allah Azza wa Jalla Ya Kita nanti akan ceritakan Bagaimana Kisah dari anak Dari Hashim bin Abdul Manaf ini Ya Yaitu Abdul Muttalib Dan memiliki kisah Yang sangat luar biasa Perjuangannya Wah Dan memiliki keistimewaan Tentunya Ya Dan Insya Allah Nanti bisa kita ambil pelajaran Dari Kisah Abdul Muttalib Untuk itu Pemirsa yang dirahmati Azza wa Jalla Jangan kemana-mana Tetap bersama kami Ya Pemirsa yang dirahmati Allah Azza wa Jalla Kita kembali lagi Ya Di sini Ya Untuk Menceritakan Bagaimana Sosok dari Ya Kakek-kakek Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Dan tentunya Di Balik Kisah-kisah Dari kakek Nabi kita Muhammad Sallallahu Kita Tahu Gambaran Bagaimana Seorang Nabi itu Nasabnya Bukan orang Sembarangan Melainkan Memang dia Dilahirkan Dari Nasab-nasab Yang baik Nasab-nasab Yang orang Memiliki Sebuah Kedudukan Nah Tadi udah Kita ceritakan Di pertemuan Ataupun Di segmen Kita yang Pertama Tadi Yaitu Salah satu Kakek Nabi Hashim Bin Abdul Manaf Tadi Kita Ceritakan Bagaimana Dia menikah Dengan Seorang Wanita Dari Madinah Yaitu Bernama Salma Binti Amr Dan Dari Buah Pernikahan Tersebut Lahirlah Seorang Laki-laki Yaitu Abdul Abdul Muttalib Nah Pemirsa Yang dirahmati Allah Tentunya Ketika Ayahnya Itu Memiliki Kedudukan Toh Anaknya Harusnya Memiliki Nasab Yang sangat Luar biasa Juga Tentunya Memiliki Kedudukan Tapi Sayang Seribu Sayang Pemirsa Yang dirahmati Allah Karena Dulu kan Media itu Gak Segencar Gini Kalau Sekarang Media Tahu Dia Ustadz itu Istrinya Udah Tiga Ustadz itu Istrinya Dua Ustadz itu Cemen Masih Satu Yang itu Lebih parah Masih Jomblo Nah Tapi Pemirsa Ya Namanya Berita itu Mungkin Dia Lambat Laut Akan Nyampe Juga Gitu Nah Kelahiran Abdul Muntalib Ini Ya sekitar 7-8 tahun Berselang itu Baru Didengar oleh Saudara-saudara Dari Hasim Dan Dan kita Kita Tahu Hasim Orangnya Orangnya Orang yang Memiliki Kedudukan Jadi Berita Meninggalnya Di Shams Ya Tepatnya Di Gaza Itu Akhirnya Terdengar Dan kemudian Beritanya Pun Dia punya Anak lagi Laki-laki Yang Diletakkan Di Madinah Atau Tinggal di Madinah Ketika itu Atau Yashrib Ketika itu Namanya Akhirnya Didengar Makanya Ada Saudara Salah satu Saudara Dari Hasim Yang bernama Al-Muntalib Ya kebetulan Namanya Al-Muntalib Dan Keponakannya Tadi Anaknya Si Hasim Bin Abdul Manaf Itu Namanya Adalah Abdul Muntalib Namanya Sama-sama Wah Ngarep Emang Kayak gitu Kebiasaannya Namanya Mubeng-mubeng Di situ-situ Aja Nah makanya Antum Pemirsa Yang terahmati Allah Azza Wajah Jangan Apa ya Istilahnya Jangan Malu Ketika Anak Antum Itu Namanya Amper Sama-sama Sama Pamannya Sama Kakeknya Atau Lainnya Gitu Kalau Orang kita Kan beda Orang kita Tahunya Masa Namanya Sama Sama Kakeknya Kakeknya Dulu Itu Masa Cucunya Namanya Sama Juga Itu Orang kita Padahal itu Salah satu Kebiasaan Orang-orang Arab Nanti Nama dia Abdullah Kakeknya Ali Kakeknya Lagi Abdullah Nanti Keponakannya Lagi Namanya Abdullah Dan seterusnya Itu Itu aja Namanya Orang Arab Lantung Gengsi Lucu Nah Pemirsa Yang Dirahmati Allah Balik lagi Kita ke Cerita Abdul Muttalib Akhirnya Setelah 7 tahun Atau Usia 7 Atau Sampai 8 tahun Abdul Muttalib Terdengarlah Kisahnya Itu Bahwasannya Hasim Punya Anak Laki-laki Yang Ada Di Yasrib Al-Muttalib Pamannya Atau Mungkin Saudara Dari Hasim Akhirnya Dateng Nyusul Nyusul Menuju Ke Madinah Ketika itu Atau Yasrib Ketika itu Namanya Dicarilah Oh Aku mau cari Rumah Dari Si Hasim Hasim Orang Mekah Gitu lah Kalau kita Hasim Orang Mekah Katanya Dia punya Anak Disini Punya Istri Istri Namanya Siapa Salma Salma Oh Rumahnya Disonor Ditunjukin Pas ditunjukin Pemirsa Yang Rahmat Allah S.W.T Nampaklah Ada seorang Anak Laki-laki Yang Ganteng Usia 7-8 Tahun Ditanya Namamu Siapa Oh Namaku Namaku Adalah Abdul Muttalib Bapak Siapa Hasim Tau Pemirsa Yang Rahmat Allah Di Peluk Langsung Di Orah Orah Kayak Gitu Itu Pemirsa Yang Rahmat Allah Z.W.T Orang Arab Nasab Sangat Luar Biasa Walaupun Itu Adalah Sepupu Walaupun Keponakan Itu Itu Ya Udah Seperti Anak Sendiri Apalagi Laki-laki Yang Memegang Nasab Itu Oh Orang Arab Itu Bahkan Orang Kita Berbangga Diri Berbangga Diri Dengan Hal-hal Tersebut Kono lagi Anaknya Itu Laki-laki Kalau Kata Orang Mandeling Itu Wah Ini Yang Meneruskan Marga Agu Berbangga Jadi Dipoluk Sambil Nangis Terharu Ternyata Saudaranya Ada Punya Anak Disini Di Madinah Jauh Banget Nah Kemudian Pemirsa Yang Dirahmati Allah Dipegang Abdul Muttalib Dan Ketika Itu Dinaikkan Kedala Atas Ontah Yuk Melu Aku Ayo Ikut Aku Kampung Aslimu Yang Nggak Kenal Awalnya Bingung Juga Takut Sekarang Kita Ngeri Juga Kalau Anak Kita Tiba-tiba Dibonceng Naik Apa Jangan Jangan Culik Ini Atau Gimana Turun Si Abdul Muttalib Memirsain Rahmat Allah Turun Rionto Nggak Mau Aku Ikut Kamu Kamu Siapa Aku Pamanmu Dikenalkan Kamu Adalah Orang Yang Luar Biasa Ayahmu Memiliki Kedudukan Di Mekah Ayahmu Bukan Orang Biasa Ayo Ikut Aku Bentar Aku Tanya Ibuku Dulu Pas Ditanya Amah Ibunya Salma Oh Kau Bawa Anakku Namanya Seorang Ibu Mirsa Mau Dipisahkan Oleh Anaknya Dan Itu Bukan Dekat Jaraknya Jauh Dan Belum Bisa Video Call Belum Bisa Telepon Nggak Kayak Zaman Sekarang Antum Tinggal Di Kampung Anak Antum Merantun Sampai Ke Mekah Merantun Sampai Kutub Utara Sekalipun Selama Ada Sinyal Masih Bisa Komunikasi Bisa Telepon Bisa Video Call Nampak Oh Nah Rupanya Itu Kumismu Sudah Tumbuh Eh Bukan Kumis Rupanya Bulu Hidung Bisa Tau Kita Pemirsa Zaman Dulu Belum Ada Makanya Waduh Nggak Bisa Anak Jangan Dibawa Kemudian Barulah Dikatakan Oleh Al-Mu Talib Eh Salma Anak Anak Mu Ini Bukan Kuculik Ya Gitu Bukan Kubawa Sekedar Aja Enggak Ini Anak Ini Ayahnya Punya Kedudukan Tinggi Di Mekah Anak Ini Adalah Penerus Ayahnya Dia Kalau pulang Ke Mekah Akan Mendapatkan Kedudukan Tinggi Akan Meneruskan Perjuangan Ayahnya Dari Situ Pemirsa Yang Dirahmati Allah Subhanahu Ta'ala Dirayulah Salma Ya Untuk Bisa Dibawa Niboca Abdul Muntalib Dibawa Pula Ke Mekah Dijanjikan Tenang Aja Kamu Anakmu Akan Jadi Orang Besar Nanti Di Mekah Yakin Percayalah Ayahnya Adalah Orang Besar Makanya Dia Pasti Jadi Orang Besar Dia Akan Meneruskan Dia Keturunan Dari Hasim Bin Abdul Manaf Maka Dialah Yang Akan Meneruskan Perjuangan Meneruskan Pekerjaan Dari Ayahnya Ayahnya Bukan Sembarangan Ayahnya Orang Kaya Orang Dermawan Orang Yang Senantiasa Menjamu Para Jamaah Haji Ya Dekan Makanan Makanannya Nikmat Minuman Minuman Yang Lezat Dia Punya Kedudukan Maka Ketika Itu Yang Dirahmati Allah Subhanahu Wadah Akhirnya Lululah Hati Salma Binti Amr Ya Ibu Dari Seorang Abdul Muttalib Kalau Memang Itu Janjimu Masa Depan Anakku Cerah Di Sana Bawa Bawa Akhirnya Dibawalah Pemirsa Yang Dirahmati Allah Subhanahu Wata'ala Nah Ketika Itu Pemirsa Yang Dirahmati Allah Subhanahu Wata'ala Begitu Nyampi Nampal Al Muttalib Ya Bawa Siapa Oh Itu Namanya Abdul Muttalib Nah Ini Pemirsa Jadi Orang Arab Sangka Juga Abdun Itu Artinya Adalah Hambah Abdun Itu Hambah Al Muttalib Itu Artinya Itu Nama Al Muttalib Yang Orang Tadi Bawa Tadi Pamannya Si Abdul Muttalib Jadi Ketika Ditanya Orang Nama Siapa Nak Oh Namaku Abdul Muttalib Oh Ini Hambanya Ini Berarti Budaknya Si Al Muttalib Ira Orang Itu Bocah Budaknya Al Muttalib Gitu Karena Namanya Abdul Muttalib Maka Ketika Itu Al Muttalib Mengatakan Eh Kalian Ini Jangan Sembarangan Ngomong Celaka Kalian Ini Sembarangan Ngomong Ini Namanya Memang Abdul Muttalib Bukan Ini Budakku Enggak Ini Dari Dari Pekerjaan Ayahnya Dulu Masya Allah Itulah Pemirsa Yang Dirahmati Allah Azza Wajalah Luar Biasa Akhirnya Pemirsa Yang Dirahmati Allah Azza Wajalah Dia Dirawat Si Abdul Muttalib Tadi Ke Oleh Si Al Muttalib Karena Ketika itu Usianya Masih Muda Belia Dan Memang Perkara Yang Meneruskan Selama Ini Itu Adalah Al Muttalib Yang Telah Menjamu Ya Pokoknya Kismu To'am Para Jama' Haji Para Tamu Allah Itu Ketika Hasim Bin Abdul Manaf Itu Gak Ada Digantikan Oleh Al Muttalib Dan Ketika itu Pemirsa Yang Dirahmati Allah Azza Wajalah Terjadilah Hal Yang Menyedihkan Akhirnya Al Muttalib Pun Meninggal Dunia Makanya Ketika Al Muttalib Telah Meninggal Dunia Seharusnya Yang meneruskan Tersebut Yang Orang Yang Meliki Kedudukan Tersebut Ya Tidak Lain Dan Tidak Bukan Siapa Lagi Abdul Muttalib Karena Memang Dia Putra Mahkotanya Tapi Pemirsa Datanglah Si Noval Ada namanya Orang Noval Orang Kurais Yang Menyerobot Dan Merampas Mahkota Kekuasaan Dari Keponakan Al Muttalib Tersebut Ya Oh Enggak Kok Masih Apa Enggak Enggak Bisa Ini Masalah Perkara Ini Aku Yang Ngerjain Ini Pemirsa Ini Orang Pendatang Dan Usianya Pun Belum Tua-tua Kali Masih Mudah Beli Alhasil Pemirsa Yang Dirahmati Allah Eh Pak Nopal Ini Ketika Pamanku Meninggal Maka Ini Sudah Sepantasnya Aku Yang Meneruskannya Karena Ini Memang Adalah Kerjaan Ayah Aku Dulu Enggak Waduh Enggak Jelas Ini Akhirnya Abdul Muttalib Meminta Bantuan Pembesar Pembesar Kuraiz Ketika Itu Tapi Jawaban Dari Pembesar Pembesar Kuraiz Sangat Menyakitkan Pemirsa Mereka Mengatakan Kami Tidak Mau Mencampuri Urusanmu Kami Tidak Mau Ikut Urusanmu Itu Urusanmu Bingung 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 Mau Sama Siapa Lagi Dia Mengadu Ketika Itu Orang Orang Itu Tidak Mau Membantu Abdul Muttalib Maka Akhirnya Dia pun Menulis Beberapa Untayan Syair Kemudian Dia kirimkan Kepada Paman Pamannya Dari pihak Ibunya Itu Dari Bani An Najar Guna Makna Syair Tersebut Adalah Meminta Pertolongan Meminta Pertolongan Akhirnya Pamannya Yang bernama Abu Sa'ad Bin Adi Bersama Delapan Puluh Orang Menggunakan Perlengkapan Perang Yang lengkap Datang Wah Ini bukan Sembarangan Siapa Berani Ini Keponakanku Siapa yang berani Mencoba Untuk Menyenggol Bawa Lapan puluh Pasukan Dulu Lapan puluh Pasukan Itu Sudah Banyak Antum Bawa satu Kampung Bawa orang Lapan puluh Orang Itu Banyak Datang Kemudian Berangkat Menuju Mekah Dan Singgah Singgah Dulu Sebelum Masuki Mekah Di Daerah Al Abtoh Al Abtoh Kemudian Disanalah Dijumpai Abdul Muttali Wahai Pamanku Terima kasih Kamu telah Datang Sini Untuk Memantuku Ayo Mampil Ke rumahku Kemudian Apa Kata Kata Pamannya Yaitu Abu Sa'ad Bin Adi Enggak Aku gak Mau Mampir Ke rumahmu Dulu Aku Menjumpai Si Nofal Dibilang Maka ketika itu Pemirsa Yang dirahmati Allah Ketika itu Nofal Bersama Orang-orang Kurais Sedang duduk-duduk Enak asik Di Hijri Ismail Datang Datanglah Pemirsa Yang dirahmati Allah Ketika itu Hei Kau Nama Nofal Dengan membawa pedang Pasukan 80 Ini gak ada persiapan Pemirsa Langsung Dikeluarkan pedangnya Taruh di leher Todong Ke Nofal Kau Nama Nofal Itulah Kalau Orang Medan Bilang Kemudian Apakah Yang terjadi Ketika itu Pemirsa Insya Allah Nanti kita akan Ceritakan Setelah Jeda Berikut ini Alhamdulillah Pemirsa Kita kembali lagi Di kesempatan kali ini Kita masih menceritakan Tentang kakek Nabi Tadi di segmen awal Sudah kita ceritakan Bagaimana Tentang kakeknya Yang bernama Hashim Bin Abdul Manaf Dan sekarang Kita menceritakan Kembali Yaitu Abdul Muttalib Bin Hashim Yaitu Termasuk dari Kakek Nabi Kakek Nabi Sallallahu Alayhi wassalam Dan orang ini adalah Orang yang memiliki Kedudukan yang sangat Luar biasa Nah Tadi ceritanya adalah Bagaimana Abdul Muttalib Kekuasaannya Yang seharusnya Ketika Al-Muttalib Yaitu Paman yang meninggal dunia Dan seharusnya Kekuasaannya itu Akan dikembalikan Ke Putra Hashim Yaitu Tak lain dan bukan Adalah Abdul Muttalib Ketika itu Tapi sayang Seribu sayang Ketika Al-Muttalib Meninggal dunia Kekuasaan tersebut Direbut oleh Naufal Ketika itu Dari orang Quraish Maka ketika itu Abdul Muttalib Meminta pertolongan Oleh orang-orang Quraish Tapi orang-orang Quraish Pemisar Quraish Mengatakan Aku gak mau ikut Urusan kalian Cuek Akhirnya Menulislah Sebuah surat Ataupun Berbentuk syair Yang dikirimkan Kepada pamannya Yang ada di Madinah Ketika itu Maka datanglah Pamannya Yaitu Abu Sa'ad bin Adi Berserta Dengan 80 pasukan Lengkap perang Menuju Ke Mekah Untuk datang Melabrak Orang yang telah Berani-beraninya Merebut kekuasaan Keponakannya Yang ada di Mekah Ketika itu Maka ketika itu Pas datang kan Tadi kita katakan Bahwasannya Singgah dulu Di sebuah daerah Yang bernama Al-Abdoh Maka ketika itu Setelah Singgah di Al-Abdoh Maka Pamirza Diajaklah Untuk mampir Ke rumah Oleh Abdul Muttalib Wahai pamanku Beserta rombongan Ayo mampir dulu Ke rumah Ya mungkin kalian capek Ini memang Sudah kebiasaannya Memang orangnya Darmawan Orangnya itu Baik hati Jadi siapapun Yang datang Konon lagi Adalah saudaranya Yang datang Dari jauh Ya mau dijamu Tapi Pamannya tersebut Yaitu Abu Sa'ad Ketika itu Abu Sa'ad bin Adi Mengatakan Enggak Aku tidak mau Mampir ke rumahmu dulu Ya sebelum Aku jumpa Sama yang namanya Noval tadi Maka ketika itu Dicari informasinya Ternyata Noval sedang ada Di Sisi Ka'bah Ya tepatnya Di Hijir Ismail Dengan duduk Bersama orang-orang Quraish Membesar-membesar Quraish Maka ketika itu Pemirsa yang Dirahmati Allah Datanglah Abu Sa'ad bin Adi Dengan membawa pedang Kemudian Diletakkan ke leher Noval Mana namanya Noval Itu namanya Noval Datangi Kau namanya Noval Ya keluarkan pedangnya Taruh itu pedangnya Langsung di leher Ya Di lehernya Noval Kau yang telah merebut Kekuasaan dari Keponakanku Yaitu Abdul Muttalib Terdiam Noval Gak bisa apa-apa Mau ngomongnya Mana pula Pedanglah di leher Belang Oh iya kenapa Emang ya Gorok Abang gak meninggal Nyawa cuma satu Pemirsa Sayang-sayanglah dia Maka oleh sebab itu Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala Akhirnya Ya Apa mau Tanya Kemudian ditanya Ya Disampaikan oleh Ya Abu Sa'ad Kau kembalikan Kekuasaan Keponakanku Kepadanya Sekarang juga Kalau enggak Ya Ya Kalau enggak Ini Pedang ini Tidak akan Berpindah Kecuali sudah Masuk ke dalam Tubuhmu Demi Allah Demi Rab Ya Demi Rab Ka'bah ini Artinya Demi Allah Azza wa ta'ala Enggak bisa Ngomong apa-apa Noval ketika Itu Pemirsa Pelirik Bingungan dia Akhirnya Dikatakan Yaudah Kalau itu maumu Aku serahkan Kekuasaan Abdul Muttalib Kembalikan Dan ketika itu Disaksikan tuh Orang pembesar-pembesar Kurais Yang datang ke situ Jadi udah Sah Saksinya sudah ada Dan memang Mereka gak bisa Pungkiri Bahwasannya Memang Yang berhak Untuk mendapatkan Kekuasaannya Adalah siapa Abdul Muttalib Gak lain Abdul Muttalib Tapi karena Mungkin Noval Ya lahir disitu Mungkin Atau mungkin Noval Lebih dekat Dengan orang Dalemnya Dengan Orang-orang Pembesar-pembesar Kurais Lebih dekat Orang-orang Pembesar-pembesar Gak mau Nyinggol-nyinggol Nah Maka Pemirsa Yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala Akhirnya Diberilah Kekuasaannya Tersebut Dan disaksikan Oleh orang-orang Kurais Gak bisa bilang Apa-apa Belang gak Pedang udah Dileher Mau Berontak Gak ada Senjata Sementara Di belakang Ada 80 pasukan Udah megang Senjata semua Mau bilang Apa dia Gak bisa Akhirnya diserahkan Kekuasaan tersebut Kepada Abdul Abdul Muttalib Maka pemirsa Yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala Ketika itu Barulah Akhirnya Mau lah Singgah Pamannya tersebut Saat Tadi Abu Sa'at Tadi Akhirnya Mau singgah Ke rumah Abdul Muttalib Bin Hashim Dari situ Ketika itu Akhirnya Melaksanakanlah Umroh Paman dari Abdul Muttalib Bin Hashim Tersebut Yaitu Abu Sa'at Bin Adi Melakukan Umroh Kok udah ada Umroh Ketika itu Ya memang Haji Umroh Itu kan Dari syariat Nabi Ibrahim Assalam Mereka 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 juga Mengikutinya Tapi mungkin Tata caranya Mereka Sudah gak Tahu Dan Ya suka-suka Mereka Kayak mana Bentuknya Makanya Ketika Nabi Diutus Akhirnya Diberitahu Gini Cara Haji Gini Cara Umroh Yang Pas Gitu Dan Syariat Haji Umroh Itu dulu Nabi-Nabi Kita sebelumnya Sudah Diseberikan Syariat Untuk Melaksanakan Haji Dan Umroh Nah Pemirsa Yang dirahmati Allah Azza Wajallah Ya Sebenarnya Kalau kita cerita Berkaitan dengan Kakek Nabi Yang satu Ini Yaitu Abdul Muttalib Bin Hashim Bin Abdul Manaf Ini Ada Beberapa Kejadian-kejadian Yang Sangat Luar biasa Terkhusus Ada Beberapa Kejadian-kejadian Besar Diantaranya Tadi Kita tahu Bahwa Kekuasaannya Pernah direbut Oleh Seorang Yang bernama Noval Ya Dan itu Enggak Berjalan itu Aja Maka Setelah itu Nanti Si Noval Juga Sempat Mencari Koalisi Lagi Gitu Nah Mencari Koalisi Lagi Ya Kepada Bani Abishams Bin Abdul Manaf Ketika itu Nah Makanya itu Nanti Suku Kuzah Juga Ya Pergerak Juga Untuk Membela Abdul Muttalib Ketika itu Karena Mereka Juga Merasa Ini Berhak Kalian Aja Membela Ya Tadi Paman-paman Dari Ibunya Tadi Membela Dan kami Seharusnya Lebih berhak Lagi Membela Bocah Terus Sehingga Akhirnya Memang Betul-betul Kedudukan tersebut Dimiliki oleh Abdul Muttalib Itu satu kejadian Ada juga Kejadian besar Yang lainnya Yaitu Kejadian Tentang Sumur Zam-zam Nah Kita ketahui Bahwasannya Sumur Zam-zam itu Sampai sekarang Adalah salah satu Sumur Ataupun Keajaiban dunia Saya katakan Airnya Tidak pernah Kering Airnya Segernya Masya Allah Dan Airnya Itu beda Dengan air-air Kita Apalagi Pamantum Itu beda Dan Tau Bapak Mirza Ternyata Sumur Zam-zam Yang kita Ketahui Itu adalah Sumur Yang Tercipta Di zaman Nabi Ismail A.S. Ya Ternyata Itu sudah Pernah hilang Itu sumur Sudah Pernah terpendam Gitu Jadi pada suatu hari Abdul Muttalib Itu tertidur Dan bermimpi Mimpinya itu Dibilang katanya Nah Itu ada Namanya Sumur Zam-zam Dulu Ya Dan Letaknya itu Di sana Ditunjukkan Persis tempatnya Tolong kau gali Kemudian terbangun Wah Terbangun Ketika terbangun Pemirsa yang dirahmati Allah Azza wa Jalla Ketika terbangun Maka Abdul Muttalib Mengajak para Teman-temannya Para saudaranya Untuk menggali tempat Aku bermimpi Ya Bawasannya disitu Adalah letak sumur Zam-zam Yuk kita gali Gali Nanti mimpimu gak betul Aku yakin Mimpi ini pasti betul Yuk gali yuk Akhirnya digali Orang-orang Quresh Nengok Apa nih bocah nih Masa Menggali disini Apa gitu kan Nah maka Pemirsa Setelah digali Gali Ternyata Didapati Sebuah penemuan Kita tahu Mekah itu kan Paya nyari air Gitu kan Ini pas digali sumur Ini Pas digali Nampak Jumpalah pedang Di dalamnya Pedang-pedang Oh ada pedang-pedang nih Ternyata memang dulu tuh Memang dikubur dia Disitu Ditaruh disitu Pedang-pedang Dikubur disitu Untuk nutupin Sumurnya tersebut Ya Nah pedang Tameng-tameng Yang terbuat dari besi Baju besi juga Ada di dalamnya Sampai ada Pangkal pelana Yang terbuat dari Emas Di dalamnya Makanya ini Mimpinya bukan sembarangan Betul lah nih Oh Berarti ini betul Sumur zam-zam Ini dulu dipendam nih Dimasukkan Ini perana emas Kemudian alat-alat perang-pedang Kemudian juga Ada tameng-tameng gitu Akhirnya Setelah dicabutkan Pedang ini Lelehkan lagi coba Dibuat Dirubah jadi Pintu Katanya Kata Abdul Muttalib Untuk dijadikan Pintu Kaabah Ya Sedangkan Pangkal pelana tersebut Yang terbuat dari emas Ya Ditempa menjadi Lempeng-lempengan Ya Yang untuk Ditempelkan di Pintu tersebut Makanya itu Untuk pintu Kaabah itu Dia memang besi Kemudian Lempengannya Ada Lempeng-lempengan emas itu Yang ditempelkan disitu Nah itu Kisahnya itu Biasa Nah Nah dari situlah Kaabah tersebut Ya sudah dipasangkan Pintu yang patent Kemudian Ada-ada emasnya juga Disitu Nah Dan Dijamulah Orang jama-jama aja Dengan air Zam-zam yang Segar Nah Begitulah kisahnya Pemirsa Yang dirahmati Allah SWT Tapi gak Semudah itu Pemirsa Orang kurais Ya gak tinggal Diam juga Akhirnya orang kurais Datang Ya Bilang Kami gabunglah Gitu Ya salah orang Kalau udah sukses kan Ada aja alasannya Untuk ikut gabung Gitu Kemudian apa Kata Abdul Muttalib Enggak Urusan Zam-zam ini Allah memang Amanahkan Kepadaku Janganlah gitu Abdul Muttalib Janganlah kayak gitu Kami kan orang kurais juga Boleh lah kami gabung Gini-gini Gak bisa Akhirnya terjadi Sengketa pemirsa Oh kan kamu Gak bisa Akhirnya pemirsa Yang dirahmatullah Subhanallah Yaudah Kita sidang Buka sidang Oke Kalau kita mau buka sidang Siapa hakimnya Ditunjuklah seorang Sana itu daerah sana itu Ada seorang dukun wanita Dari Bani Saat Dia jadi hakimnya Boleh Berangkatlah mereka Itu pemirsa Yang dirahmati Allah Di tengah jalan Mulai kehabisan bekal Pemirsa Orang Abdul Muttalib Kehabisan bekal Kemudian orang kurais juga Udah kehabisan bekal Kehausan Gak ada air Akhirnya Ini kan jalannya misal nih Pemirsa Iya kan Hujan pun datang Tapi Hujannya pemirsa Turunnya hanya Di tempat Rombongannya Abdul Muttalib Ditu tengok Eh Di sana hujan Dan tempat kita enggak Dari situ Orang kurais Apalah Hatinya pun tergerak Berarti betul Ini Allah ini gak ridu Sama kita Allah itu Memberikan perkara Sumur Zamzam itu Kepada Abdul Muttalib Berarti kita gak usah lagi Udah tahu nih Jelas ini Akhirnya mereka pulang Orang kurais Nah setelah pulang itu Pemirsa yang dirahmati Allah Azza wa Jalla Ya Setelah pulang itu Akhirnya Abdul Muttalib pun Dia bernazar Dia bernazar Ya Allah Terima kasih atas segala Yang telah kau berikan Kalau nanti Anakku Nyampe Sepuluh Katanya Kalau anakku Nanti nyampe Sepuluh Akan Aku Kurbankan Satu Untuk mudi Ka'bah Nanti Allah Itu nazar Dari Ya Dari seorang Abdul Muttalib Ternyata Benar Pemirsa yang dirahmati Allah Azza wa Jalla Ya Ternyata benar Anaknya Abdul Muttalib Sampai sepuluh Yang lakinya Makanya Ya Harus dikurbankan Satu Dan jatah yang harus dikurbankan Itu siapa Abdullah Ayah dari Nabi kita Muhammad Sallallahu alaihi wasalam Dan apakah yang terjadi Ya Wallahu alam Nanti insya Allah Akan kita ceritakan Di pertemuan berikutnya Dan Kisah kita Kita cukkan dulu Sampai disini Semoga kita Bisa Mendapatkan Ya Pencerahan Pengenalan Bahwasannya Sosok Dari Kakek-kakek Nabi ini Adalah bukan Orang sembarangan Bukan Orang pasaran Bukan Orang susah Bukan Orang yang Tidak memiliki Pendidikan tinggi Enggak Ini adalah Orang-orang pintar Nasab dan keturunannya Adalah keturunan yang baik Memiliki Kedudukan yang baik Di masyarakat Itulah kakek-kakek Nabi Sallallahu alaihi wasalam Nah Dan insya Allah Nanti di pertemuan berikutnya Kita akan ceritakan Bagaimana Ya Juga Ada sejarah besar Yang Dilalui oleh Seorang Abdul Muttalib Ya itu apa Yaitu Penyerangan Pasukan Bergajah Dari Seorang Abraha Nah Kira-kira bagaimana Kisahnya Insya Allah Nanti kita akan ceritakan Di pertemuan berikutnya Sampai disini dulu Perjumpaan kita Semoga Antum semuanya Dengan mendengarkan Kisah ini Menambah Kecintaan kita Kepada Nabi Kita Muhammad Sallallahu alaihi wasalam Dan beserta Keluarga Nabi Semuanya Dan juga Para sahabat Nabi Sallallahu alaihi wasalam Dan Kami tutup Dengan Subhanaka Allah Bihamdika Asyadu ala ilaha ila anta Astaghfirullah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh